bedanya apa sama perpetual dan kalau misal kita udah pakai perpetual tuh gimana cara kita untuk terus menggunakan VMware dengan model subscription punya existing perpetual dan subscription masih aktif atau yang udah nggak aktif bahkan banyak yang nanya juga masih bisa dipakai nggak sih sebenarnya vispir kita gitu kan ya jadi kalau tadi kan banyak gitu produk-produknya terus disimplified itu dalamnya isinya apa aja sih itu empat manoeuvre ini nah ini kalau bisa dilihat dari slide atau ini TV ini Oke tadi kan kita udah bahas nih tentang bagaimana perubahan licensing di Vember by Broadcom juga penjabaran mengenai portofolio produk juga ada tentang kalkulasi ya terkait masing-masing bandel vispir edition Nah kalau misalnya sobat berkawan masih bingung boleh banget nih buat reach out kita di kontak di bawah ini ya ngomong-ngomong tadi kan kita sempat ngobrolin tentang bagaimana SNS perpetual itu sudah tidak bisa direnew lagi dimana itu juga berpengaruh sama security patch dari Vember itu sendiri ya betul dan kemarin kita juga sempat bikin event nih terkait bagaimana solusi dari VMware bisa lain dengan yang topik hangat kita tahun ini yaitu PDP PDPL gitu ya penindungan data pribadi nah boleh dong dari kakak-kakak Kak Roy Han atau Om Endra atau Kak Shawal nih bisa dikasih sedikit aja penjelasan mengenai apa sih yang kemarin kita bahas di event PDPL kemarin boleh dari Kak Shawal dulu kali ya kisah bener banget jadi kita nih narasumber kemarin gitu ya narasumber kemarin ngadain event terkait gimana solusi VMware bisa lain dengan hot isu gitu ya terkait PDPL PDPL sendiri kan terkait tentang perlindungan data yang mana dari setiap company itu mesti menjaga data-data customer-nya gitu ya terutama data-data yang penting pribadi yang penting itu dan itu disahkan sebenarnya di bulan Oktober 2022 dan implementasinya tuh di tahun ini ya nggak salah di 2024 dan sebenarnya dari sisi VMware di event itu kita ngejawab sebenarnya dari sisi VMware tuh ada loh sebuah framework terkait security yang melindungi data pribadi itu ada apa aja gitu oke tadi kan sempat di-mention bahwa VMware ini juga punya framework nih yang bisa comply terhadap PDP ya betul-betul nah frameworknya tuh apa dan bagaimana framework itu bisa align dengan solusi-solusi dari VMware itu sendiri Kak sebenarnya kalau dari sisi VMware untuk menjaga data gitu ya mensecurekan data itu kurang lebih ada tiga poin atau tiga aspek yang perlu dicek nah ada user protection yang pertama yang kedua ada access and privilege ketiga secure system karena terkait memproteksi data nggak terlepas dari sisi user karena kesalahan terbesar sebenarnya dari dari sisi social engineering atau ya tadi human error dan yang lainnya dan itu mesti dijaga gimana cara aksesnya dan yang lainnya itu mesti di secure yang kedua dari sisi akses privilege penting juga buat ngasih limitasi akses ke masing-masing user gitu ya ataupun vendor yang mungkin nanti butuh remote lah gitu ke internal system perlu adanya jam host dan yang lainnya itu masuk ke access and privilege dari sisi secure system tadi relate juga gimana caranya kita bisa cumplay dengan security tapi supportnya kita habis gitu ya ini masuk ke secure system gimana kita bisa ngikutin pecingan pecingan update-an update-an juga latest version itu juga ada dan dari ketiga elemen penting ini gitu ya mereflection dari sisi turunan-turunannya kayak dari sisi service management compliance dan yang lainnya sampai part of ke business continuity sampai ke security nya gitu Oke berarti dari tiga framework tadi itu VMware bisa ngasih solusi ke masing-masing komponen dari framework itu ya Kak ya betul oke nah kira-kira apa aja sih produk-produk yang bisa lain sama tiga framework tadi mungkin bisa dari Bang Kendra dulu kali ya ya boleh Oke jadi kalau tadi kita ngelihat tiga aspek utama gitu ya dari user protection terus kemudian juga ada access privilege gitu ya dan juga dari secure system dari VMware sebenarnya ini ini udah lama ada di VMware mungkin masih jarang gitu dari sobat berkawan mungkin yang menerapkan ini gitu ya salah fitur ini adalah VM encryption jadi dimana kita bisa melakukan enkripsi di level VM gitu ya sehingga ini lebih mengamankan lah dari sisi VM kita untuk diakses oleh entah itu dari apa namanya seserangan hacker gitu ya atau dari apa namanya thread-thread yang ada saat ini gitu ya kita bisa menggunakan VM encryption ini nah VM encryption ini dia di level VM jadi bener-bener VM yang dienkripsi dia membutuhkan semacam kayak key provider lah buat kita ada semacam key nya untuk bisa aksesnya untuk mereka berkomunikasi gitu ya nah ini juga ada support ya apa namanya FIPS yang latest lah jadi dari dari sisi security juga udah encryptionnya juga udah yang 25-6 bit gitu ya itu juga udah support gitu nah selain VM encryption kalau dari sisi sistemnya juga kita ada visan encryption jadi kalau VM encryption ini bisa digunakan oleh sobat berkawan yang sudah pakai vispir enterprise plus gitu ya ya oke jadi dimana VM encryption ini itu sudah atau bisa digunakan ketika kita menggunakan VVF nih kalau di versi yang sekarang nah mungkin ini juga bisa jadi salah satu apa ya pilihan gitu atau acuan kita mau pakai vispir yang mana sih untuk atau kita mau pakai vispir mana untuk data kita sendiri kita gitu apa kita pakai standar atau VM atau yang vispir foundation gitu ya salah satunya mungkin ini kita bisa jadikan apa ya justifikasi kita butuh VVF gitu karena didalamnya sudah ada VM encryption yang mana ini akan membantu kita buat lain dengan PDPL itu tadi gitu nah selain VM encryption ini ada juga visan jadi kalau sebab berkawan yang udah pakai visan kita bisa menetapkan visan encryption dimana kalau di VM encryption itu VM nya yang diencrypt tapi kalau di visan encryption itu data store nya di level data store yang diencrypt yang mana dengan demikian kita bisa support untuk dedup dan compress gitu ya jadi bisa lebih 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 maksimal lagi ketika kita menggunakan si visan encryption seperti tadi catatannya ya kita otomatis harus menggunakan visan dulu gitu ya baru bisa menggunakan visan encryption seperti itu itu kalau dari sistem sih dari sisi karena di PDPL tadi salah satu yang paling penting juga adalah kita melakukan enkripsi data gitu jadi di VMware by Broadcom itu udah support untuk melakukan itu sih betul oke dari selain dari sisi VM encryption dan visan encryption itu sendiri ada lagi nggak sih kira-kira solusi yang VMware yang bisa align dari from framework yang tadi oke terkait produk yang lain yang bisa align gitu ya di VMware by Broadcom untuk solusi PDPL sebenarnya ada namanya ARIA gitu ya solution ARIA nih mungkin dari dari beberapa sobat berkawan belum banyak yang aware gitu ARIA ini sebelumnya namanya virilize gitu di virilize atau ARIA ini banyak turunan produknya gitu terkait management atau cloud management platform atau CMP gitu nah salah satu main produknya ada namanya ARIA ARIA operation di ARIA operation sendiri itu ada lagi ada lagi sub-subnya fitur-fiturnya atau function-functionnya untuk ya katakanlah kita ambil contoh tadi terkait PDPL gitu ya menjaga data dengan menerapkan standarisasi compliance nah di area operation ada kita bisa ngecek gitu ya dari sisi compliance kita misalnya gitu ya misal kita pakai vispear kita pakai visan pakai NSX itu semua ada best practice-nya dari sisi VMware gitu kayak vispear itu ada vispear security guide visan juga ada visan security guide-nya dan kalau kita ngecek kita download di portalnya VMware itu bentukannya Excel banyak banget gitu ya dan itu itu mesti dicek satu-satu adanya si ARIA operation untuk ngebantu ngecek-in terkait compliance tadi ya terkait compliance-nya VMware ada gak sih yang bisa kita konfigur untuk mencapai benchmark best practice-nya security-nya VMware dengan si ARIA di sini nggak cuma vispear security hardening gitu ya tapi juga bisa terintegrasi dengan beberapa compliance yang ada ya kayak untuk rumah sakit kita ada HIPAA terus juga ada PCI DSS ada ISO gitu yang menerapkan ISO berapa dan yang di scanning compliance-nya nggak cuma infranya VMware doang dari sisi host gitu ya tapi bisa juga terkait application terkait virtual switch virtual machine atau any object kayak misalkan public cloud itu juga bisa di cek dan compliance tools ini itu bukan sembarangan jalan gitu aja by system di back-end-nya itu ada AI dan machine learning yang mana itu untuk mengeluarkan rekomendasi ketika mungkin kita nggak comply dari sisi satu hostnya nih karena let's say SS port SSH-nya terbuka atau entity-nya nggak synchronize gitu gimana sih cara melakukannya itu dikasih recommendation-nya kayak baiknya tuh melakukan ABCD gitu ya setelah itu baru remediation dan ini juga bisa terintegrasi dengan software system gitu jadi ya helpful banget sih gitu untuk ngebantu dari sisi checking compliance dan balik lagi ini adanya di VVF gitu ya adanya di VVF gitu dan bisa jadi ini juga yang tadi di bilang kenapa sih kita harus pakai VVF gitu apa sih benefitnya gitu ya kenapa mahal gitu karena kita nggak mahal sebenernya karena apa yang kita dapat juga bagus sih maksimal buat infra kita gitu udah ikut dan bonusnya lagi bisa comply lagi ya sama PDPL ini ya betul oke nah berarti Aria ini kan udah sangat cocok udah sangat mantap gitu ya untuk compliance check ya nah selain Aria dan encryption tadi tuh ada lagi kah yang bisa comply dengan PDPL ini ada kak Mas Royhan? ada Sa ada nah tapi ini balik lagi dulu ke best practice lah secara umum gitu kalau misalkan just in case gitu ya just in case kita udah nerapin tadi VM encryption, vision encryption terus juga udah dibantu compliance automated tools gitu dan masih kena gitu bridge gitu misalkan ya nah itu sebenernya bisa di prevent gitu nah caranya secara umum kita nerapin namanya best practice secara untuk data recovery gitu nah mungkin kalau di dalam PPT ini itu ada beberapa poin contohnya yang pertama ada kita harus memberikan memiliki backup and recovery plan gitu dan itu bagian dari bisnis continuity nah itu penting juga kenapa karena kalau misalkan kena gitu bridge ya otomatis kita cari backup ya dong nah karena anggap aja yang di sini kena kita punya backup jadi lebih tenang lah lebih aman itu salah satu remediation yang pertama kemudian juga diluar itu kita harus memiliki apa environment yang actually isolated untuk backupnya karena dalam case tertentu gitu ya ada yang ransomware itu nyerang sampai backup sampai backupnya kena backup juga kena di delete oh iya bener separah itu udah kita punya backup plan tapi backupnya itu diserangkan juga dan di hapus itu pusing banget ke orang itu fatal banget ya nah makanya penting juga kita menerapin bahwa isolated atau air gap backup environment seperti itu dan terakhir yang bisa kita lakukan itu ada warm type of backup atau white once read many gitu jadi ada beberapa backup solusi yang dia itu punya apa fitur ini warm gitu dan itu memang sangat ini sih kalau kita lihat efektif lah untuk memprevent ransomware itu sendiri gitu nah ini secara umum yang bisa diterapkan untuk mencegah tadi ya kalau misalkan kalau kena gitu dan kalau gak kena ya kita tetap menerapin ini juga sih penting lah gitu dan berbagai preventifnya ya betul jangan sampai sebuah company besar gak ada backupnya waduh enggak boleh enggak boleh enggak boleh enggak boleh jangan dong nah di luar itu juga tadi kan secara umum itu juga ada tools yang ngebantu nih dari VMware gitu nah tools ini dengan model subsistion yang baru gitu dengan protokol yang baru itu kita ada namanya VMware Live Recovery gitu atau kalau di tadi di awal sih ada namanya VLR ya di bagian add-on gitu jadi tadi misalkan udah beli VVF gitu ya nah ditambah juga VLR ini kenapa penting gitu karena VLR ini tuh tadi ngebantu secara otomatis gitu untuk recovery nya nah kalau bisa dilihat dari komponennya sendiri VLR itu ada dua pertama ada untuk life cyber recovery kemudian yang bawah ada life side recovery gitu nah mungkin customer sebelumnya juga udah pernah dengar mungkin kali ya SRM yang dulunya udah pernah beli gitu start recovery manager itu sekarang berubah jadi VLR ini ini VMware Life Recovery yang sekarang benefit itu udah ada dua produk apa tadi dua tipe tambahan itu nah cyber recovery kalau dari namanya sendiri dia kelihatan ya gitu ini memang dikhususkan untuk kalau misalkan kita kena ransomware amit-amit kena ransomware kita ada fitur di VLR ini di dalamnya ada cyber recovery yang kita bisa merecover data kita langsung ke VMware supported environment aman nah salah satu contohnya ini ada VMware Cloud on AWS seperti itu dan ini dibantu dengan tools ingat dibantu dengan tools gitu jadi seamless gitu dan isolate ini artinya di salam sono itu udah secure juga gitu jadi kok biasanya logiknya kalau misalnya DC udah kena ransomware biasanya kalau kita recover atau migrate gitu ya itu pasti ngikut dong kadang ada yang masih kena gitu kan kalau replikasi on-premise pasti ngikut harusnya ngikut dong berarti yang di DR juga kena dong kena juga cuman di VMware itu udah nanti dibersihkan lah bahasa simpelnya di isolated environment ini gitu ada scanningnya berarti ya gitu nah kemudian kalau misalkan di luar konteks ransomware atau ataupun hanya disaster recovery biasa gitu kita adalah disaster recovery bener-bener disaster bener-bener disaster yang basic ini SRM lah tadi ada sebutkan seperti itu nah tools-tools itu ngebantu banget untuk apa namanya automated lah tadi gitu makanya akhirnya ini dijadikan sebagai add-on gitu dan kalau bicara tentang tadi solution VMware yang bisa lain dengan PDPL sebenarnya banyak banget sih banyak banget produk VMware ataupun fitur ya yang bisa ngebantu untuk itu karena terkait tiga framework tadi itu VMware bisa masuk mungkin gak kesemuanya tapi beberapa aspek itu bisa di utilize atau dimasukin VMware yang mana juga sobat BRKW ini mesti aware dengan kondisi mungkin yang assistingnya VMware gitu ya betul jadi mesti aware juga kita butuh nih nanti assessment sebenarnya dari environment kita assisting yang mana sih yang biar kita bisa upgrading dari security nya gitu nanti kita bakal bantu gitu ya ketiga gitu karena sebenarnya dari sisi VMware nya gitu ya dia sangat emang sangat aware banget terkait security juga karena makanya tadi di awal Mas Rohen juga sempat bilang VMware punya halaman khusus security advisor gitu ya yang bahas tentang security gitu ya ini menembuktikan sebenarnya dari VMware juga emang benar-benar aware terhadap security bahkan untuk kalau di Indonesia ada PDPL kalau di luar mungkin ada GDPR ya Mas Rohen ya ya nah itu juga udah line dengan itu dari sisi VMware nya gitu jadi sebenarnya kalau memang mau gitu ya dari sisi customer emang dari VMware udah-udah oke lah untuk iya sebenarnya gak gak usah pano juga terkait di PDPL ini karena VMware emang 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 roadmap nya karena sana gitu lah untuk security gitu-itu sih oke jadi secara garis besar VMware ini memang bisa comply gitu ya terhadap PDPL dengan tiga framework yang tadi gitu ya dengan kalau tadi di apa mas awal juga nampilin di slide juga ada CIS gitu ya itu juga ISO kalau sobat berkawan yang suka akses seneng security gitu ya akses keamanan CIS CIS benchmark gitu ya di VMware juga produk-produknya udah lain dengan CIS benchmark itu tadi sih gitu oke berarti di VMware juga oke beberapa produk VMware tuh udah comply karena VMware kan banyak versionnya nih di ZTE tadi bisa kelihatan sebenarnya versioning mana yang dia udah comply ZTE apa mas? iya ZTE apa tuh mas? Zero Trust Architecture oh Zero Trust jadi VMware ini udah sangat keren ya untuk untuk bisa di alinkan dengan PDPL ini udah udah cukup matang gitu ya biasanya sih mungkin customer tinggal ngikutin aja karena dokumentasi VMware tuh lengkap sih lengkap dan juga kalau bicara compatibility dan integration gitu ya yang udah mateng ya memang CV yang mer karena udah sepuhnya lah ya sepuh sepuh gitu ya leader di Gartel tuh lumayan tinggi gitu ya kayaknya udah ujung banget tuh ya oke baik mungkin itu kali ya sobat berkawan terkait bagaimana VMware solusi-solusi dari VMware ini bisa align dengan PDPL kayak gitu ya ini juga secara garis besar kita juga udah ngasih tahu tentang apa sih yang kemarin kita bahas di event terakhir kita di bulan lalu ya kak ya mengenai bagaimana VMware bisa align dengan PDPL itu sendiri nah sobat berkawan kalau misalnya sobat berkawan masih penasaran nih terkait materi yang tadi kita sampaikan sobat berkawan bisa banget nih buat kontak yang ada di bawah sini dan juga makasih ya untuk temen-temen produk spesialis sama-sama untuk menemenin gue di podcast kali ini sama-sama mungkin sekian dari kita jangan lupa like subscribe dan juga share ke temen-temen sobat berkawan lainnya dadah bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati